Masa PPKM di Ibu Kota dimanfaatkan sekelompok bocah untuk bermain sepak bola di jalan yang ditutup di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Tidak adanya pengawasan orang tua membuat anak-anak rentan tertabrak karena masih banyaknya kendaraan yang melintas. Anak kota tak mampu beli sepatu. Anak kota tak punya tanah lapang. Begitulah cermin sejumlah bocah yang tinggal di kawasan Cideng Gambir, Jakarta Pusat hingga harus bermain sepak bola tanpa alas kaki di badan jalan. Mengandalkan sepasang sendal sebagai gawang, anak-anak ini terlihat asik saling serang menuju gawang lawan. Pekik teriakan meminta operan bola kian menambah seru permainan. Namun mereka harus menyingkir ke tepi jalan ketika ada kendaraan yang akan melintas. Meski bermain tanpa alas kaki di asfal jalan, kebahagiaan muncul di wajah anak-anak ini terlebih saat berhasil menjebol gawang lawan. Sayangnya kegembiraan bermain di jalan raya membuat mereka lupa akan bahaya yang sewaktu-waktu bisa saja terjadi karena sejumlah kendaraan roda 2 dan 4 tetap masih nekat menerobos ruas jalan yang telah disekat. Anak-anak ini mengaku terpaksa memanfaatkan badan jalan yang sepi karena fasilitas Taman Air Petra, tempat mereka biasa bermain sepak bola telah ditutup sejak PPKM darurat. Sudah selayaknya para orang tua pun bisa mengawasi anak-anak mereka bermain agar aktivitas positif yang dilakukan justru tidak membawa musibah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Ainews, melaporkan.